Assalamualaikum, kembali lagi di channel youtube kita, Pengejar Mimpi Di video kali ini, kita akan membahas tentang prediksi penmaba WNJ dari buku sukses penmaba WNJ Di sini ada soal nilai tertinggi dari fungsi fx, fungsi kuadrat, itu adalah 4 Maka yang ditanya adalah sumbu simetrinya adalah Kalau misalnya kita ingat di materi fungsi kuadrat, itu misalnya ada fungsi kuadrat ax kuadrat min bx plus c Dimana a nya itu harus plus minus sama dengan 0 Maka di situ kita bisa cari titik puncaknya Titik puncaknya itu rumusnya adalah b per min 2a sama koma untuk titik y nya Titik puncak y nya itu adalah d per min 4a D nya itu apa? D nya itu adalah determinan Rumusnya gimana? Rumus determinan itu adalah b kuadrat min 4ac Nah, berarti untuk mencari sumbu simetri x nya itu kita pakai nilai yang si b min 2a ini Berarti nilai x nya kita cari dari b per min 2a Nah, tadi di soal fungsi kuadratnya itu adalah fx fx itu sama dengan ax kuadrat plus 4x plus a plus 1 Dimana tadi nilai puncak tertingginya itu adalah 4 Berarti di situ adalah titik y Kita misalnya ini yp Titik puncak tertingginya adalah 4 Dan kita disuruh cari nilai x nya Berarti kita butuh nilai b sama nilai a Berarti disini Sesuai dengan fungsi kuadratnya fx Berarti ini adalah nilai b Nah, sedangkan nilai a nya Nilai a nya bentuknya masih a Berarti nilai b nya sama dengan 4 Nilai a nya itu masih a Kita harus cari dulu nilai a nya berarti berapa Gitu kan Sekarang kita cari nilai a nya dari mana kataunya Dari yang diketahuin satu lagi Kita punya Kita tahu nilai tertingginya atau nilai yp nya itu adalah 4 Tadi untuk cari nilai y Kita kan tahu rumusnya adalah d per min 4a Berarti disini nilai yp itu sama dengan d per min 4a Gitu ya Nilai yp nya adalah 4 Nilai d nya tadi itu adalah b kuadrat Min 4ac Per Min 4a Gitu ya Berarti ini 4 B kuadrat Berarti nilai b nya itu tadi disini adalah 4 Kita masukin Berarti 4 kuadrat Dikurang 4 Terus nilai a nya disini Tetap a Lalu nilai c nya disini ada a plus 1 Pakai yang ini ya Oke c nya berarti a plus 1 A nya dimasukin tetap a C nya diganti jadi a plus 1 Per Jangan lupa per nya Min 4 nilai a nya tetap a Gitu Nah sekarang min 4a nya dipindahin ke ruas kiri Jadinya dikali berarti ini 4 dikali min 4a Jadinya min 16a Sama dengan 4 kuadrat jadinya 16 Dikurang Disini ada 4a dikali a jadinya 4a kuadrat Kan 4a dikali a jadinya min 4 kuadrat Terus ada lagi 4a dikali 1 Berarti disini jadinya min 4a Oke Sekarang kita pindahin ke ruas kanan semua Berarti ini jadinya min 16a Min 16 plus 4a kuadrat plus 4a sama dengan 0 Nah kita sederhanain Berarti ini sisa 4a kuadrat Disini ada min 16a plus 4a Jadinya sisa min 12a Lalu yang terakhir min 16 sama dengan 0 Ini bentuknya udah persamaan kuadrat Disini ada 4 min 12 sama 16 Biar lebih mudah kita sama-sama Bagi sama 4 Kita sederhanain ya Berarti ini jadi a kuadrat Min 3a min 4 sama dengan 0 Karena ini bentuknya udah persamaan kuadrat Jadi kita faktorin untuk mencari nilai a nya berapa Oke Berarti disini ada a kuadrat Min 3a min 4 sama dengan 0 Berarti disini ada a sama a Disini ada min 4 Berarti disini bisa min 4 dikali plus 1 Berarti nilai a nya itu min 1 Atau nilai a nya itu sama dengan 4 Oke Nah kita udah nemu nih Berarti a nya min 1 atau a nya 4 Tadi yang ditanyakan kita disuruh mencari nilai sumbu x Sumbu x itu rumusnya adalah b per min 2a Berarti kita punya 2 nilai nantinya Karena nilai a nya itu ada min 1 sama ada a nya itu 4 Oke Sekarang kalau kita coba misalnya a nya itu min 1 Berarti nilai b nya Di soal tadi disini b nya nilai 4 Oke Yang ini ya B nya 4 Berarti kita tulis disini b nya 4 Per min 2 A nya kita pakai yang min 1 dulu Jadinya 4 per 2 itu 2 Nah sekarang kalau misalnya kita pakai yang 4 Berarti disini 4 per min 2 Dikali a nya itu 4 Jadinya 4 per min 8 atau min setengah Berarti jawabannya ada 2 Antara 2 sama min setengah Gitu ya Nah sekarang kita lihat di opsinya 2 itu ada atau min setengah Berarti opsinya bisa D atau B Gitu Kalau di kuncinya itu jawabannya adalah yang D Gitu ya Jadi kalau misalnya nemu soal tipe seperti ini Kalian bisa pakai rumus yang titik puncaknya itu Berarti pakai yang ini Gitu Semoga membantu kalau misalnya nemu soal yang seperti ini Bisa dikerjakan dengan mudah Jangan lupa buat yang mau daftar resmen Mabaweng J Kalian bisa daftar Klik link yang ada di deskripsi video ini Kalian nanti tinggal daftar Gitu ya Jangan lupa untuk subscribe akun ini ya Like, comment, dan share video ini juga ke teman-teman kalian Sampai jumpa di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video